Halo teman-teman, welcome back to my channel Terima kasih udah klik video ini Jadi di video kali ini aku sengaja Pengen get ready with me Eh ya, macam kemana aja Padahal cuma muka dokter gigi aja Tapi gak tau kenapa hari ini aku pengen Makeup, soalnya udah berapa Bulan aku gak ada makeup-makeup gitu Keluar Karena kondisi wajahku yang iritasi Beberapa bulan terakhir Dan sekarang aku ngerasa kondisi wajahku udah Aman aja, Alhamdulillah Cuman kayak jerawat sama bekasnya masih ada Tapi iritasinya itu Hampir hilang, bisa dibilang Udah gak sering nimbul lagi Makanya sekarang aku pengen makeup Ayo kita mulai aja dari skincarenya Karena aku udah cuci muka Tadi pake facial wash andalan aku Sekarang Aku mau pake toner Tonernya itu dari yang bunga mawar ini loh Yang rose water yang pun aku review di video sebelumnya Ini tinggal dikit banget Karena memang sering banget aku pake Akhir-akhir ini Kalo misalnya kulit aku tuh lagi gatel Dia langsung instant gitu loh glowingnya Biasa kan abis cuci muka kan kulit kita bakal kering gitu kan Nah kalo udah pake ini Dia bakal lembab lagi Ini bekas jerawat aku masih banyak banget Gak apa-apa Hilangin satu-satu yang pertama Iritasi dulu Baru jerawatnya Lalu bekas jerawat Setelah itu Sekarang aku lagi pake moisturizer yang dari Apa nih namanya Nature Republic Karena kulit aku tuh Seperti yang aku bilang Iritasi-iritasi terus Jadi kalo iritasi itu ada beberapa bagian wajah aku yang kering banget Sampai gatel Minta ampun Jadi Beberapa minggu terakhir ini Aku memang fokus banget Moisturizer kulit aku Biasanya kan kulit aku tuh berminyak banget Kalo misalnya aku pake produk untuk kulit berbinyak Itu bakal lebih gatel lagi wajah aku Jadi aku sekarang pake produk yang untuk moisturizer aja dulu Gak apa-apa Emangnya boleh ya Kalo lagi banyak buka jerawat ini Atau lagi jerawatan makeup Boleh dong Asalkan Pas kalian ngebersihinnya Itu harus bener-bener bersih Banget Kalo bisa pake beberapa kapas Untuk ngapusin makeupnya Sampai bener-bener gak ada lagi sisa makeup di kapas Nah setelah itu aku pake Sunscreen Itu wajib ya Aku pake sunscreen dari Biori UV Karena ini sangat ringan banget di kulit aku Yang Lagi Seperti ini Aku udah pake ini udah berapa tahun ya Selalu aku beli ini terus Tapi aku kayaknya pengen ganti Cuman aku masih bingung Mau ganti sunscreen apa Jadi aku kalo biasanya Daily makeup itu aku selalu pake cushion Dari Pixie Aku gak pernah ganti-ganti Karena Mubazir kalo misalnya Kebanyakan cushion Ini aja nih udah berapa tahun ya Dua tahunan kalo gak salah Aku pake ini Gak tau ini udah expire atau enggak Sekarang aku pake Si Apa ini namanya Beauty blender Padahal dia tuh ringan Parah Cuman kalo kalian berharap Pixie ini bakal full coverage Di cushionnya Itu Enggak ya Kalo yang mau Full coverage Kalian pake foundation Kalo ini nih kayak Setidaknya menyamarkan aja Warna kulit kalian yang berbeda Atau kulit kemerahan Nah ini bagus banget Soalnya wajahku tuh Agak sensitif juga dengan makeup Jadi Kalo misalnya Makeup tebel gitu Pake foundation yang Rada banyak gitu Kayak terasa gitu Berat di wajahku Gak tau kenapa Nah kalo pake cushion ini Meskipun aku dab-dabnya banyak Berapa lapis gitu Di wajahku Aku gak ngerasa kayak Pake makeup gitu Kayak biasa aja Kayak wajahku yang Biasa tanpa makeup Setelah itu aku langsung pake Concealer Dari Maybelline Setnya Sand Aku pake itu Bener-bener tipis aja Di Area yang jerawatnya itu Atau buka jerawatnya Rada tebel Nah gitu aja Kalian biasanya Kalo lagi Jerawatan gitu Atau lagi Parah lah Muka kalian tuh Biasa Makeupan gak sih Soalnya aku bener-bener Kayak takut gitu loh Makeupan Pas lagi jerawat parah Atau irritasi parah Blush on Dari Emina Always pake itu Sampai habis Aku suka banget Dia ini shadenya itu Bittersweet Bener-bener Senatural itu Kayak Misalnya Kalian tuh Kena cinema tari kan Terus agak merah Merahnya tuh Kayak merah sheer pink gitu Atau peach Lebih depannya peach Aku pake alis tuh Bener-bener Tipis banget Kalo bisa kayak Ini alis aku Asli gitu loh Jangan keliatan banget Aku pake alis Diisi-isi aja Sikit-sedikit Karena menurut aku Alis aku tuh udah ada Jadi gak perlu kayak Dibingkai Se Gimana mungkin Jadi tinggal diisi-isi aja Tuh Setelah itu aku langsung Pake Brown mascara Maskara alis Nah setelah itu aku langsung Jepit dulu mata aku Aku jepitnya tuh Ke arah atas gitu loh guys Jadi kayak Berapa Sisi Satu Terus Agak ke atas dua Habis tuh ke atas lagi tiga Nah Jadi dia tuh Lentik banget Terus aku pake Dari Maybelline Aku tuh jarang banget Beli Macem-macem Makeup Kecuali lipstick Karena kan pilihannya banyak ya Tapi kalo kayak bedak Atau cushion aku Atau mascara aku Masih ada Aku tuh jarang banget Beli lagi Takut mubazir Oke Setelah itu aku Langsung Ke contour Aku pake Mineral Botanica Ini gak tau shade apa Sudah terhapus Soalnya disini Udah gak keliatan lagi Sisi hidung aku Sudah sedikit aja Habis itu Aku Ratain pake tangan aja Nah setelah itu Yang terakhir adalah lipstick Pertama aku bakal pake Wardah Color Fit yang ini Dia tuh shade nya 08 Brown Crater Dia ini warnanya itu Brown Tapi brownnya itu Cantik banget Bukan keliatan tua gitu ya Kan ada tuh yang brown Tapi keliatan wajah kita tuh Jadi lebih tua Ini gak Malah buat wajah kita tuh Jadi lebih seger gitu Terus ada Kayak tone peach nya gitu Atau deh Kalian liat aja lah Aku pake di seluruh area Kayak gugir aku Tuh Dia ada peach gitu Sedikit Terus aku Tap-tap di tangan aku aja Ini shade nya Gak tau deh ini shade berapa ya Tuh Aduh seger banget kan Buka aku jadinya Pada makeupnya tuh Kayak biasa aja Gak ada yang istimewa Tapi pas pake Lipstick Yang cocok dengan Wajah kita Itu bakal buat Wajah kita tuh Jadi kayak berubah Bisa jadi lebih cerah Oke jadi seperti ini Makeup aku Sehari-hari Kalo misalnya lagi niat makeup Tapi biasanya aku tuh Memang jarang banget Makeup Kalo misalnya kayak keluar Sama temen gitu Paling pake Bedak tabur Skincare udah pasti Terus bedak tabur Plus on Sama Lip tint Udah Gitu aja Kayak cushion itu aku juga Jarang banget pake sebenernya Cuman Kalo misalnya aku lagi niat makeup Ya kayak gini Gitu Oke jadi itu aja Video aku hari ini Jadi intinya Video aku hari ini tuh Cuman makeup Semoga apa yang Aku sampaikan Bisa berguna buat kalian Walaupun sedikit aja Jangan lupa like Comment dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax